Namanya Pedro Hernandez, pria berusia 53 tahun ini merupakan terdakwa kasus pembunuhan dan penculikan terhadap bocah 6 tahun Ethan Pace. Kasus Ethan Pace mulai terkuak setelah lebih dari 3 dekade pembunuhan yang terjadi di Manhattan, New York pada 25 Mei 1979. Warga Big Apple mengenal kasus ini sebagai salah satu misteri kriminal terbesar di Amerika. Pada 2012, terdakwa mengaku telah membawa Ethan Pace ke ruang bawah tanah dan mencekiknya. Mayat Ethan dibuang di sebuah gang di Manhattan. Hingga kini, jasad Ethan Pace tak pernah diketemukan. Senin 5 Januari 2015, pengadilan di New York menggelar pemilihan juri kasus pembunuhan dan penculikan terhadap Ethan Pace. Pemilihan ini dijadwalkan akan berlangsung hingga beberapa pekan ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.